Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah muwalaf Kiri Irving. Ia merupakan pemain bintang National Basketball Association, NBA. Kiri Irving sempat membuat heboh setelah dalam konferensi pers pasca pertandingan pada tanggal 23 April 2021 mengonfirmasi telah masuk Islam dan langsung puasa Ramadan. Saya mengambil bagian di Ramadan bersama para saudara laki-laki dan perempuan muslim lainnya. Ini adalah penyesuaian. Saya hanya berkomitmen untuk melayani Tuhan, Allah, dan melanjutkan dengan apapun yang saya yakini. Kata Kiri Irving, seperti dikutip dari muslimnews.co.uk Saya senang menjadi bagian dari komunitas saya dan melakukan hal yang benar. Puasa jelas merupakan bagian dari saya. Saya bersyukur bisa ambil bagian dalam hal ini. Imbu bintang Brooklyn Nets tersebut. Desas-desus Kiri Irving menjadi muwalaf dan menjalankan ibadah puasa Ramadan menyebar pada tanggal 12 April. Gambar dia berlutut sebelum pertandingan mulai beredar di lini masa media sosial. Pada pekan-pekan sebelumnya, Kiri Irving juga mengunggah tweet yang memuji Allah subhanahu wa ta'ala terkait masalah pribadi dan politik. Setelah tersiar kabar bahwa Kiri Irving, yang pernah menjadi rookie of the year, sedang puasa Ramadan, Beberapa pihak menyarankan bahwa hal itu dapat memengaruhi penampilannya di lapangan basket. Namun yang terjadi justru sebaliknya, sejak awal bulan Ramadan, Kiri Irving rata-rata mencetak 25 poin, 0.9 asis, dan 0.6 rebound pada 60 persen tembakan. Setelah mengetahui Kiri Irving memeluk Islam, Jamat Fin, seorang syuting guard muslim untuk klub bola basket wanita Emmanuel Chollege yang mengenakan jilbab memberikan komentar, Sebagai pemain bola basket muslim kulit hitam, yang tumbuh besar menonton Kiri Irving bermain, Saya suka bagaimana dia membawa hal-hal positif, Kesadaran beragama karena dia sosok yang begitu besar, Ujarnya, itu membuat saya bangga dan menginspirasi saya untuk tidak malu dengan siapa saya. Seorang muslim dan pemain bola basket wanita kulit hitam yang seharusnya tidak harus memilih antara hal-hal yang saya dan hal-hal yang saya sukai. Lanjutnya, Kiri Irving bergabung dengan deretan pemain bola basket Afrika Amerika yang terkenal dan masuk Islam. Di antara yang paling menonjol adalah P. Basket Karim Abdul Jabar, 74 tahun, yang masuk Islam pada 1968. Karim Abdul Jabar, yang memiliki nama asli Ferdinand Al-Kindor Junior, secara luas dianggap sebagai salah satu pemain basket terhebat dalam sejarah NBA. Dia adalah pemimpin liga sepanjang masa dengan poin yang dicetak 38.387. Kemudian ada Mahmoud Abdul Rauf, 52 tahun, lahir dengan nama Chris Jackson. Dia adalah pelopor dari NBA karena keyakinannya. Abdul Rauf secara luas dikenal sebagai Colin Kaepernick sebelum Kaepernick, karena melakukan protes selama lagu kebangsaan pada 1996. Abdul Rauf direkrut oleh Denver Nugget pada 1990, dan dia masuk Islam tahun berikutnya. Pada musim pertamanya di NBA, ia masuk tim kedua All Rookie. Abdul Rauf memimpin liga dalam persentase lemparan bebas pada musim 93, 94, 94, dan 95, 96. Persentase lemparan bebasnya 956 pada 93, 94 adalah persentase musiman tertinggi ketiga dalam sejarah NBA. Dia bermain dengan Denver hingga 1996, dan merupakan pemain kunci di sana. Kemudian memenangkan NBA Most Improved Player Award pada 1993. Namun, karirnya terhenti karena kontroversi yang dicetuskan akibat menyebut bendera AS sebagai simbol penindasan dan rasisme serta menjelaskan bahwa membela lagu kebangsaan akan bertentangan dengan keyakinan muslimnya. Lalu ada pebasket Larry Johnson, 52 tahun, yang juga menjadi muwalaf. Ia menjadi pick nomor satu dalam draft NBA 1991. Dia membela Charlotte Hornets dan New York Knicks selalu menjadi pemain utamanya. Selanjutnya ada Stephen Jackson, Anggota penting dari klub San Antonio Spurs, yang memenangkan gelar NBA pada musim 2002-2003, mengonfirmasi telah masuk Islam. Dalam sebuah video yang diunggah ke halaman Instagramnya pada tanggal 7 Januari pria berusia 42 tahun itu berbagi upacara sederhana di Masjid Ibnu Utaimin di Philadelphia di bawah bimbingan seorang imam. Jackson kemudian menggambarkannya sebagai salah satu hari terbaik dalam hidupnya. Dia pensiun pada 2015 setelah kariernya yang terkenal dan penuh gejolak selama 17 tahun. bermain selama 14 musim di NBA. Allahuakbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.